Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua semoga dilimpahkan rezikinya dilengarkan pekerjaannya dan selalu diberi kesehatan ya Oke langsung saja hari ini kita ada kedapatan mobil Camry ya Toyota Camry dengan keluhan geluduk-geluduk bagian depan jadi udah dicek udah dibongkar gini juga untuk keseluruhan ya ada beberapa beberapa komponen yang rusak ya dan ada kebocoran tapi indikasi enggak menimbulkan geluduk-geluduk kebocoran itu dari power steering ini yang pertama langsung saja untuk kondisi karet-karet ngerestabilisernya pusingnya ini masih bagus yang didalam itu pusing arem kecilnya ini juga masih ya bisa dipakailah sedikit udah mulai rendang tapi untuk pusing arem besarnya ini yang nah ini kan jebol ini jadi ngelupas bagian tengahnya ini karetnya udah ngelupas di itu besinya kan kelihatan nanti karetnya sama bos bosan besi tengahnya itu sudah terlepas muncet jebol kalau ini bisa efek dari kualitas pusing arem ya jadi enggak mau kualitas karetnya kurang lengket jadi dia belum jebol di area pinggirnya sini belum jebol tapi dia yang terlupa ke lupas yang bagian tengahnya ini bos bosan tengahnya ini biasanya kalau jebol kan di pinggirnya sini biasanya pengaruh dari kualitas pusing arem udah pernah dibongkar ganti gitu nah yang ini untuk bagian kanan yang tadi sebelah kiri ya di kanan Oh banyak yang kebocoran ya ya mungkin indikasi dari power steering itu nah ini untuk busing aremnya ini yang sebelah kanan masih bagus nah ini apa sih bagus jadi karetnya tengahnya itu masih nempel nah ini kalau jebol dia di pinggir sini jadi kalau untuk yang sebelah kiri tadi itu bisa jadi kualitas karetnya yang kurang bagus akhirnya terkelupas kena beban kayak mobilnya berat ya bantingan-bantingan lubang-lubang itu enggak kuat nahan untuk camry jadi kalau budut bunyi gelutuk-gelutuk itu bisa jadi mounting juga nah engine mounting tuh camry terutama itu juga sering bunyi ini engine mounting ini tuman ini tadi waktu pengecekan lebih ke shock breakernya ternyata shock breakernya bocor itu nah ini untuk shock breakernya nah ini udah ngompol-ngompol shock breakernya nah ini kan udah bocor nggak mau naik tapi olinya udah habis gurur-gurur gak mau nahan bantingan-bantingan gerun jalan di asfal ya gerun jalan opok-opok wih pokok jalan lubang-lubang ini juga kalau nggak salah udah pernah ganti kayaknya saya sebelah kiri nih udah ini shock backer yang kanan jadi dirubah lebih stabilnya dipindah sini tapi untuk bracket selang remnya tetap jadi seperti yang kanan tuh kan Hai nah ini biasanya untuk meminimalis biaya jadi diganti adanya stock yang kanan akhirnya ini ini dirubah di last ya yang penting kelasnya ini bagus kuat ya nggak papa kalau masalah ini bisa di minimalis ya bisa dikabuti selang-selang yang penting nggak kena roda gitu aja yang penting aman cari amannya tuh jadi nanti ini kita bongkar shocknya yang bikin guduk-guduk ini kan udah pernah ganti cuma enggak sama supportnya nah kalau ini kan noknya Oh ada dua ya sini sama sini nah ini kan belah berbelah nah separuh nah akhirnya rusak noknya nah ini kan nah ya indikasi mungkin dulu ini ya Camry cuma beda tahun jadi supportnya nggak sama noknya ini noknya yang di atas sini ini juga begitu ini juga separuh nggak separuh kalau yang kiri belum bocor ya masih bisa naik ya indikasi udah melemah ya Hai nah indikasi ini masih bisa dipakai masih oke jadi yang sebelah kanan aja nah naiknya masih oke masih stabil ya mungkin nanti kita cek tambah gas ya biar lebih padat lagi nanti bantingannya bisa dup-dup-dup gitu oke untuk yang lain aman nanti untuk boot shocknya kita ganti juga soalnya ini pelindung penting untuk shockbacker biar nggak kena debu pasir-pasir kayak gini ini kan juga bisa mengakibatkan umur pendek di kan silunya kotor akhirnya kena debu kena pasir bocor gitu penting ini boot shock ini buat pelindung biar pasir-pasir nggak masuk Oke untuk Camry sekian gitu ya nanti kita proses untuk servis shocknyanya kena lanjut hai 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 hai